Sementara itu, Kasat Pol PP Kota Gorontalo, Mulki Datau nampak terharu dan sangat bersyukur salah satu anggotanya tersebut tidak terbukti bersalah dalam sidang putusan di Pengadilan Tipikor Gorontalo pada Rabu 3 Juli 2024. Tangis haru mewarnai keluarga Nurdian Samantali alias Putin dan jajaran Satpol PP Kota Gorontalo pasca putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Gorontalo yang menyatakan Putin tidak terbukti dan bersalah. Menurut Kasat Pol PP Kota Gorontalo, Mulki Datau selama kasus ini bergulir, citra Satpol PP begitu buruk. Dan ikut dirasakan bagaimana kejamnya fitnah yang diarahkan kepada pihaknya. Tidak hanya kepada anggota yang didakwa tetapi kepada seluruh anggota di kesatuan. Selaku pimpinan pihaknya bersyukur, Hakim telah menyatakan semua tuduhan itu tidak benar. Alhamdulillah syukur, Alhamdulillah pada Allah SWT bahwa dengan putusan pada hari ini membuktikan fitnah yang mungkin saya alami bersama. Saudara Putin ini Alhamdulillah menjawab bahwa ini bukan merupakan suatu tindak berdana dengan putusan hari ini. Dan sebagaimana disampaikan pihak tadi bahwa ini merupakan fitnah yang kami alami. Dan alhamdulillah pada hari ini semua terdukti terang beneran bahwa kami tidak melakukan hal tersebut. Sementara itu Mulki meminta kepada anggotanya Putin yang diponis bebas tersebut agar bisa kembali bekerja seperti semula. Dan bersama-sama memperbaiki citra Satpol PP Kota Gorontalo yang sempat tercoreng karena kasus ini. Dibli Putan Mimosa TV Buartakan